musik setau saya El Sinta adalah satu-satunya radio yang paling diminati publik karena apa? karena disamping memberi apresiasi kepada masyarakat yang ingin tahu kepadatan lalu lintas tapi juga memenuhi pengetahuan kepada masyarakat di bidang politik terutama yang juga itu menjadi bagian dari integral pembelajaran publik karena yang kita ketahui ada banyak asumsi ternyata partai politik yang seharusnya memberikan edukasi politik dan sosialasi politik pada masyarakat kurang berperan, perannya diambil oleh El Sinta, jadi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya dan setiap hari El Sinta juga menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang paling penting sepanjang narasumber itu tetap menjaga etikanya maka El Sinta juga akan terbangun etika publik yang luar biasa kepada para pendengar yang kebetulan menjadi penanya di acara-acara politik yang disiarkan oleh El Sinta selamat menikmati dan sampai di atas kemudian merinding ... ... ... Pertama kami ucapkan selamat ulang tahun ke-24 untuk El Sintah. Mudah-mudahan di usia yang 24 ini, sepanjang El Sintah memberikan informasi, mengedukungkan masyarakat melalui radio, masyarakat benar-benar terfasilitasi terkait informasi yang benar dan baik. Tentunya di harapan saya ke depan sebagai salah satu lembaga penyiaran yang ikut menyiarkan news and talk dan kebutuhan publik di Indonesia, tentunya El Sintah menjadi lebih baik dan menjadi percontohan, menjadi prototipe sebagai radio yang benar-benar memahami kebutuhan masyarakat, interaksi terlalu dilakukan sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan informasi yang benar dan baik dan masyarakat bisa menjadikan sejaran yang ada di El Sintah ini menjadi tentunan juga. Tidak hanya didengar, tapi ini tentunan sehingga masyarakat bisa mengedukasi, terutama di tingkat keluarga masing-masing. Sekali lagi, selamat untuk El Sintah yang ke-24 tahun, terus maju bersama masyarakat Indonesia, memperbaiki Indonesia melalui dunia penyiaran. Ya, saya kira ulang tahun ya harus selalu kita jadikan momentum ya untuk refleksi apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya dan apa yang akan kita lakukan di tahun-tahun mendatang begitu. Tapi satu hal yang saya kira harus tetap dilakukan oleh El Sintah adalah terus mempertahankan karakter dasar satu radio, medium radio dan tetap mempertahankan karakter dasar sebagai radio news and talk, radio berita dan perbincangan begitu ya. Sebab dengan demikian, kita bisa terus mempertahankan kehidupan kita, terus mempertahankan sustainability ke langsungan hidup kita. Karena tentu semua makhluk ya itu harus punya karakter dasar, karena itulah yang membedakan dia dengan yang lain-lain. Kira-kira seperti itu dan saya kira El Sintah akan mampu mempertahankan karakternya sebagai radio berita news and talk. Ya saya terima kasih, ini menjadi hal yang luar biasa ya, perjalanan 24 tahun rasanya bukan perjalanan yang sebentar. Dan kita tahu persisal bagaimana track recordnya El Sintah, khususnya El Sintah News and Talk ya, berbagai prestasi yang sudah ditorehkan. Ini menunjukkan kepercayaan publik, ya tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah. Begitu pentingnya siaran radio yang dilakukan oleh El Sintah News and Talk ini menjadi entitas tersendiri. Karena beragam pilihan, saya berharap El Sintah tetap istikomah gitu kan, khususnya News and Talk-nya gitu kan, memegang posisi ini karena terus terang keterlibatan publik menjadi bagian penting juga dalam rangka bagaimana proses mengedukasi, meliterasi teman-teman publik supaya beda dengan teman-teman yang berperan di media sosial. Ini sekali lagi menjadi penting harapannya El Sintah terus inovasif, terus adaptif gitu kan, apalagi juga menarik dengan tampilan berita-berita konten di lokal, di daerah, ini menjadi yang sangat luar biasa. Sekali lagi selamat ulang tahun El Sintah yang ke Radio El Sintah yang ke-24 News and Talk, semoga terus jaya dan sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat hari jadi ke-24 El Sintah. Tentunya kami juga mengikuti selama ini. Tadi sudah saya sampaikan di studio bahwa saya kalau berangkat kantor, saya buka channel El Sintah. Luar biasa edukatifnya, luar biasa pencerahannya, dan ini komunikasi antar audiennya yang ada di situ juga sangat bagus sekali. Sehingga kami merasa mendapat pencerahan, mendapat pengetahuan yang baru, atau mendapat pengetahuan yang saling ini, saling memberikan masukan di antara para peserta yang ada di, mendengar di radio tersebut. Harapannya tentunya kami saling men-spot kegiatan terutama kepada lalu lintas, korlantas, hal ini tanpa ada suatu media atau radio yang bisa memberikan, yang mengirimkan suatu pesan, misik itu harus sampai kepada tujuannya. Ini adalah sangat tidak efektif, karena ini pencerah awam, materi-materi yang harus disampaikan kepada masyarakat itu sangat up to date, sehingga selalu dinamis juga. Ini pengetahuan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, apalagi tentang masuk lalu lintas. Sangat dinamis kan? Di situ tidak statis, setiap hari ada kegiatan-kegiatan yang selalu berubah-berubah. Terus selalu menyangkut dengan lalu lintas, juga ini menyangkut dengan kebudayaan. Saya selalu menyampaikan bahwa kebudayaan itu satu kebudayaan, satu masyarakat dengan transportasi yang belum memadai, transportasi publik ini, masyarakat menggunakan setiap aktivitas, kendaraan sendiri-sendiri. Dengan kendaraan sendiri, kalau ini pengetahuan tentang lalu lintas tidak memadai, mereka menggunakan pola pikir sendiri, itu namanya budaya. Satu kendaraan, itu motor, satu kepala, satu budaya. Ini di jalan mau berapa ratus, bahkan ribu kan, sehingga waduh macamnya macam-macam sama sekali. Nah inilah yang harus, salah satunya yang paling urgent, kami membutuhkan media seperti radio itu untuk memberikan, Pak, kalau ini kecepatan sekian, kecepatan sekian, selalu mematuhi aturan-aturan yang ada. Ini adalah block tower, ini adalah, mau ada bottleneck dan lain sebagainya, ada kecelakaan, sehingga bisa membagi, ini, membagi rute yang akan dilewati dari masyarakat pendengar tersebut. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! Presiden bisa kemudian kita dengar suaranya dari El Sinta itu. Tetap sukses dengan segala pencapaian itu bisa menginternalisasi nilai-nilai integritas kepada masyarakat. Kita berharap El Sinta tetap komit dengan segala visi-visinya. Kali lagi selamat ulang tahun untuk El Sinta yang ke-24. Tetap sukses mengudara sepanjang masa. Terima kasih. Oke. Ya, saya sering mengikuti Radio El Sinta ya. Dan menurut saya salah satu bentuk radio yang apa namanya satu selain memberi informasi kepada masyarakat juga mengajak masyarakat berpartisipasi ya. Ya, saya juga pernah yang jam 12 malam tuh. Nungguin pendengar, gini komentar, udah ngantung-ngantung. Ya udah, tapi saya tuh kan mendukung ya. Kerja-kerja media yang profesional seperti El Sinta. Jadi tentu saya harap ke depan akan terus semakin profesional, maju, dan hidup ya. Karena masalah utama media sekarang kan survive. Survive secara ekonomi. Nah, ini juga melihat kantornya begini, ya pegoenya banyak. Ini berarti kan daya survival-nya tinggi kan. Nah, ini mudah-mudahan terus begitu. Karena kalau enggak kan apapun kita bicara, kalau ibaratnya kita tidak mendapatkan income ya, karena profesionalitas kita kan juga jadi ancaman ya. Karena beginilah. Apa itu? Jangan sampai media sosial tuh lebih mendominasi wacana publik. Ini kan persepsi publik, opini publik dibentuk oleh informasi. Nah, sekarang paling banyak yang menyumbang informasi tersebut media sosial yang tidak teredit. Kita tidak enggak tahu standar etikanya. Kita tidak tahu siapa di belakangnya. Kalau media masa kan bekerja untuk publik dan jelas badan hukumnya, badan hukum pers. kita yang siapa ini? Sudah MI cuma di bawah tanah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!